Halo, Assalamualaikum teman-teman Ketemu lagi di channel youtube aku Lysia Putri Hari ini aku mau ngebahas tentang Punya teman kayak gini Jauhin aja Sekarang aku mau ngebahas tentang Beberapa teman-teman yang Kadang bikin bisnis kita itu Grow up, kadang juga Bikin bisnis kita menjadi down Apalagi kalau Misalkan temannya itu Punya muka dua Jadi di depan kita baik, di belakang kita Buruk, nusuk kita dari belakang Lebih baik dijauhin deh Teman-teman ya, yang punya teman-teman Bermuka dua Baik di depan, buruk di belakang Aduh, lebih baik jauhin deh ya Kenapa aku bilang Gak bagus banget buat bisnis kita Yang pertama, dia itu pasti punya Iri hati, iri dengki tentang bisnis kita Yang lagi grow up Yang lagi di up-up Di atas-atas Nah, tiba-tiba dia itu Kayak ngejatohin bisnis kita Ih, jangan beli disitu deh Barangnya gak bagus Ih, jangan beli disitu deh Makanannya gak bagus Ih, jangan beli disitu deh Dia itu pake penglari segala tetek bagian Jadi lebih baik orang-orang kayak gitu Itu dijauhin jauh-jauh Lebih baik gak punya teman Daripada punya teman kayak gitu Ada juga teman Yang pertamanya itu baik banget Nanya Eh, lu sekarang perusahanya lancar ya Eh, lu sekarang bisnis online lu bagus ya Gak tau-taunya Di belakangnya Nusul Gak tau-taunya Di belakangnya pengen cari tau Dapet supplier dari mana Stop Jangan kayak gitu Rejeki udah ada yang ngatur Kalau memang teman-teman Mau dapet nanya-nanya tentang supplier Ya bisa nanya dulu dong ke orangnya Eh, gue boleh gak jadi reseller lu Jangan tiba-tiba Apa ya Matiin kayak Nanya Lu dapet supplier murah dari mana Itu bikin kita Kayak kesel Kayak gedeg gitu Dan bedakan Antara teman dan juga bisnis Kadang-kadang teman itu resek juga ya Kita udah bantu dia Caranya jualan disini Caranya buka toko disitu Tiba-tiba dia menjatuhin toko kita Dan itu yang bikin gedegnya setengah hati Tapi ya balik lagi Kalau memang niat dianya jelek Niat dianya buruk Pasti dapetnya yang buruk juga Mau dimanapun dia ngejatuhin toko kita Mau dimanapun dia ngejatuhin usaha kita Kalau memang yang di atas Itu memberikannya rezeki kita lebih Ya mau gimana Tetap sirik dong dianya Sebenernya sih boleh-boleh aja Nanya Kayak nanya suppliernya Beli murahnya dimana Reset masakannya apa Sebenernya bisa Cuman harus punya etika juga dong Jangan mentang-mentang Udah dikasih tau lahannya Udah dikasih tau tempat jualannya Terus ngejatuhin harga temannya Gak boleh gitu ya Kalau aku cari teman yang lebih Kayak bisa diajak kerjasama Bisa diajarin atau bisa mengajarkan Bukannya teman yang menjatuhkan dan saling menjatuhkan Ketika kita di bawah Dia bisa ngangkat kita ke atas Ketika dia di atas Dia gak lupa tentang kita yang lagi di bawah Itu sih yang teman the best banget Terus thank you juga buat teman-teman aku Yang udah menikmuk Kayak Nando, Dian, Mas Apa Terus Amy Semuanya gak mungkin bisa aku sebutin Tanpa kalian teman-teman aku Aku gak bakalan di posisi aku sekarang Oke sekian dulu Untuk curhat-curhatan tentang pilih-pilih teman Lebih baik berhati-hati Kalau misalnya ada teman yang mukanya dua Jadi lebih harus pilih-pilih Dan juga pilih teman harus yang sesuai standar kita Jangan ketika kita banyak uang Dia mendekati kita Ketika kita gak ada uang Kita gak ditemani sama sekali Jangan milih teman yang kayak gitu Oke sekian dulu ya Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum